Jajaran Polres Kampar Rabu Siang menggelar forum grup diskusi dengan tema antisipasi berita bohong atau hoax, isu sara anti adu domba dan mendukung sepenuhnya Polri dalam menegakkan hukum bagi para pembuat dan penyebar berita hoax. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang serbagu nama Polres Kampar Bangkina ini mendatangkan narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Riau, Master Mahat, dan jurnalis senior Kasmo Tati Litova yang lama bertugas sebagai wartawan di Istana Presiden. Kepolres Kampar AKBP Dennyi Okvianto menyampaikan FGD ini sengaja ditaja dalam rangka mensinergikan dan menyatukan pola pikir dalam memerangi berita hoax yang saat ini telah marak muncul di media-media sosial. Dengan kegiatan ini ia berharap agar masyarakat Kabupaten Kampar dapat lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi setiap berita hoax. Sama baik dari seluruh lelah sumber dan peserta FGD ini menyatakan memang semua setuju dan sepakat agar anti terhadap informasi hoax. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang paling tepat adalah langkah-langkah peluang edukasi dan penyeluan-penyeluan kepada masyarakat. Yang sudah tadi kita sampaikan bahwa Polri tidak bisa sendirian. Selain jajaran Polres turut diundang sejumlah tokoh masyarakat Nini Mama dan tokoh adat serta para perwakilan pemerintahan desa. Di akhir kegiatan para peserta yang hadir secara bersama-sama mendeklarasikan anti-hoax serta menolak berita hoax. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.